Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Taufik Ambru dalam program obsesi obrolan santai seputar Simulu Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KNPI di Kabupaten Simulu Dan bersama ini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa Yaitu Pak Adi Saleh, SOS IMA Selaku Ketua KNPI Kabupaten Simulu Selamat siang Pak Adi Siang? Masya Allah Siap Pak Adi Baik ini kita ada beberapa pertanyaan ini Pak Ini mungkin masyarakat atau pemuda Simulu belum mengetahui banyak tentang KNPI Simulu Jadi seperti apa KNPI Simulu dan mungkin Bapak bisa menjelaskan program-program dari KNPI tersebut Silahkan Pak Baik, terima kasih Saya awali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama sekali bahwa KNPI ini adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia ini adalah salah satu organisasi yang ada dari tiket nasional sampai ke kabupaten kota Nah ini merupakan organisasi tempat berhimpunnya para okapi-okapi organisasi kepemudaan Nah inilah yang disebut dengan KNPI Dan kita di Simulu ini ya kan nama itu adalah DPD KNPI Simulu Nah berbeda dengan kalau di pusat DPD KNPI Kalau di provinsi itu ada DPD 1 KNPI Aceh misalnya Jadi KNPI adalah tempat berkumpulnya okapi, tempat bernaungnya okapi-okapi Nah yang ada di levelnya masing-masing baik itu di kabupaten, provinsi dan di pusat misalnya Masya Allah Ini mungkin Pak Adi program KNPI itu sendiri seperti apa itu Pak Adi di kabupaten, di Simulu Ya baik, jadi kalau kita di Simulu banyak sebetulnya Yang pertama di bidang sosial juga ada Ya seperti misalnya ini kan kalau periodenya saya misalnya kan 2019-2022 Nah itu Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa dan hampir sudah banyak lah apa namanya event-event Ya misalnya kita di 2019 Alhamdulillah yang sebelumnya tidak pernah sebetulnya kan Ya betul 2019 itu kita ya dinobatkan sebagai apa namanya kabupaten 10 besar kabupaten kota layak pemuda di Indonesia Masya Allah, luar biasa ya Ya itu dan itu Alhamdulillah ya kan berkat juga apa namanya Dukungan ya Dukungan ya KNPI, ada OKP-OKP, ada pemerintah daerah Nah sehingga kita ya dinobatkan menjadi 10 kabupaten kota layak pemuda di Indonesia Yang berikutnya itu ya misalnya kita laksanakan baksos Ya seperti kemarin kita pandemi kan kita juga ambil bahagian Ya misalnya kemarin kita seluruhkan apa namanya Bantuan Bantuan berupa sembako Lalu kita pembagian masker Lalu kita kegiatan baksos di masjid Ya penyemprotan desinfektan lain sebagainya Nah ini yang merupakan kegiatan-kegiatan sosial kita Nah ada juga ya merupakan kegiatan-kegiatan keagamaan Kita ya mengisi-mengisi kajian lah kan Ya di masjid Ya di tempat-tempat apa namanya Pengajian-pengajian yang lain Nah ini merupakan kegiatan-kegiatan kita Dan safari Ramadan kemarin Nah Alhamdulillah di puasa kemarin itu Selain kita safari Ramadan Lalu ada kegiatan penyentun anak yatim Nah lalu ditambah dengan pembahagian takjil Nah atau yang apa nanya sebelum baru buka puasa itu kan Kita bagi-bagi takjil lah Nah di beberapa titik dan beberapa tempat Nah lalu di bidang misalnya budaya misalnya Ya kan kebudayaan kita juga melaksanakan apa namanya Ya pengenalan wisata Di tempat memang apa namanya Objek-objek wisata kita Karena kan sebagaimana kita katakan bahwa Simulu ini kan cukup bagus sebetulnya Apa namanya tempat-tempat wisatanya itu Hanya saja ya mungkin kita masih apa namanya Agak apa namanya kekurangan Apakah itu misalnya Fasilitas ya Ya atau itu misalnya mungkin publikasi Itu makanya kita lakukan kemarin Ya kita juga membantu pemerintah untuk Seperti itu Supaya ya yang apa namanya Yang sifatnya itu mungkin Wisatawan Ya baik itu mungkin lokal Maupun mungkin ya mancanegara Misalnya datang kemari lagi kan Setelah pandemi ini berakhir Masya Allah luar biasa Sangat banyak ya kegiatan kita Mulai dari sosial Mulai dari ekonomi Kebudayaan juga Iya betul Luar biasa Dan kemarin Lanjut Dan kemarin itu kan Apa namanya Kita juga melaksanakan kegiatan yang cukup luar biasa Kebetulan dengan kita partner dengan Baytul Mal kan Ya kegiatan sunat masal bersama Jadi Alhamdulillah kemarin Ya di 10 kejamatan itu Yang ada di kabupaten sebelum kita Sunat Ya kan anak-anak yang Mereka Kurang mampu ya Yang kurang mampu Yang mereka itu Nak yatim Fakir miskin Dan lain sebagainya Alhamdulillah kita Lakukan juga itu Luar biasa ya Untuk ini Pak Adi Dukungan dari pemerintah Terhadap Kegiatan-kegiatan KNP ini Ada gak kira-kira Kalau dukungan itu luar biasa itu Ya ini pun kita ucapkan terima kasih lah Kepada Pemerintah daerah Terus dari Bapak Bupati kan Ya betul Dan ini Ya Alhamdulillah Ya Dukungan baik Daripada pemerintah daerah ini Ya kemarin Tanggal 20 Tanggal 20 berapa 20 kemarin 20 kemarin Tanggal 20 Oktober ini Ini kan hari ini kan tanggal 21 Baik tanggal 20 Kemarin ya Itu bahkan Bapak Bupati kita Ya Baru saja menerima Ya kan Apa namanya itu KNPI Award Iya Award itu kan Dari DPP KNPI Itu Kategori Pemerintah Atau tokoh pemerintah Yang telah banyak memberikan support Terhadap giat-giat KNPI Kepemudaan yang ada di Simenu Masya Allah Luar biasa Bapak Bupati kita ya Dan ada lagi nih Dan itu kan kita Alhamdulillah Mungkin selamanya kita belum punya gedung Tapi Alhamdulillah Pemerintah daerah Melalui tangan dingin Pak Bupati kita Telah dibangun gedung Pemuda Yang itu Ya apa namanya Emang dihibahkan untuk Ya dihibahkan untuk Pemuda Untuk kantor KNPI Dan para OKP Yang beralamat di Simpang Apa ini Pertamina Pertamina Itu lantai 2 Dan itu Menelan anggaran Sekitar Mungkin hampir Hampir 3 miliar lebih Ya untuk Pembangunan gedung itu Pertamina Itulah kita berterima kasih Kepada pemerintah daerah Yang selalu Siap mendukung Di setiap Kegiatan-kegiatan KNPI Luar biasa Oke Baik Ini Pak Adi kan Ini segmennya Udah hampir habis kan Mungkin ada gak harapannya Terhadap pemerintah Terhadap pemuda Masyarakat Kepada KNPI Simulator Bagaimana Pak Adi Yang pertama Kalau harapan kita Terhadap pemerintah daerah Ya Pertama kita berterima kasih Karena selama ini kan Sudah disupport Sudah di Apa namanya Support ini Baik berupa Finansial Moril Dan sebagainya Ya kita berharap Kedepan juga Kerja-kerja yang baik ini Tetap disupport Untuk juga generasi kita Yang akan datang Karena kenapa Karena kedepan ini kan Kalau Yang pastinya kan Anak muda ini Sebagai penerus Daripada Kabupaten ini kan Jadi kalau Anak muda-anak muda Kita tidak kita Fasilitasi Tidak kita misalnya Manfaatkan Tidak bisa kita Beli relasi Bagaimana membangun Pulau kita tercinta Ini ke depan Nah Untuk Anak-anak muda kita Mungkin para pemuda-pemuda kita Ya mari kita Lakukan kegiatan kita Yang sangat positif Ya kegiatan positif ini kan Banyak lah Ya kan Jangan kita sibuk Apa namanya Melihat kekurangan orang Tapi ini mari kita Instrufeksi diri Ya kita lihat Bagaimana Apa namanya Pribadi kita Bagaimana Masa depan kita Karena membangun Pulau ini kan Harus bersama-sama Kalau misalnya Di sana selalu Mengatakan ini Salah itu Salah Di sini pun juga Seperti itu Lalu bagaimana Kedepan pulau kita ini Ya betul Karena mustahil Ada orang-orang lain Datang dari luar sana Datang ke simul ini Membangun pulau Itu tidak mungkin Ya betul Ya kan Itu kita bangun sendiri Kita apa namanya Harus Apa namanya Makanya kita harus Bekerja sama Dalam membangun pulau ini Ya harapan kita Kepada Ya para Pemuda Anak-anak muda Ya supaya Hal-hal baik ini Perlu diteruskan dia Ya jangan selalu Kita terpacu pada Kegiatan-kegiatan Misalnya Apa namanya itu Game online Iya itu dia Game online Misalnya merokok Bahkan narkoba sekarang kan Di mana-mana Nah kita juga Di KNPI kemarin kan Alhamdulillah Itu kita laksanakan Kegiatan sosialisasi Tentang narkoba Bahaya narkoba Karena itu kan sekarang Kalau kita sebutnya Narkoba ini kan Sudah seperti Es Di lautan dia Yang nampak ke permukaan itu sedikit Sebetulnya di bawah ini Dua luar biasa Ya itu Jadi Harapan kita Anak-anak muda kita Bisa ikut andil ya Dalam pembangunan Dalam pembangunan Memberikan Apa namanya Saran positif dan sebagainya Jangan sibuk kita Kekurangan orang Karena setiap kita punya kekurangan Nanti Allah akan nampakkan Kekurangan kita itu Akan malu kita kan Siap-siap Berarti itulah Anak muda itu Jangan hanya sibuk Mengkoreksi maksudnya Keburukan orang lain Tapi tidak memberikan solusi Ya itu Ya artinya Kita harus ikut andil gitu Pak ya Ya betul-betul Masya Allah Kepada masyarakat mungkin ada Harapannya juga Pesat dari KNPI Kepada masyarakat Ya juga Apa namanya Kita Berharap ya Supaya Bila mungkin Ada informasi-informasi lah kan Yang sifatnya itu mungkin Belum 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 diketahui oleh KNPI Belum diketahui itu Mesti kita cross-check Karena kata-kata agama kan tabayun Kalau ada informasi itu kita bertabayun Jangan langsung menelan informasi itu Apalagi sekarang kan Huak itu dimana-mana Ya kan Jadi Ya rasanya Kalau ada informasi sesuatu yang belum Pasti Ya langsung kita telan itu Dalam agama juga kita dilarang Ya karena agama tadi menyampaikan kan kita Diwajibkan lah Untuk meng-cross-check Nah atau bahasa agama itu bertabayun kan Nah jadi kita Kepada masyarakat kita itu Ya agar bila ada informasi ini Yang tidak baik Yang tidak baik Ya bisa di Di cross-check terlebih dahulu Dan Ya silahkan kita Apa namanya Menjibukkan diri kita Terhadap kegiatan-kegiatan positif Ya sekarang kan misalnya Kegiatan pemerintah lagi Marak-maraknya turun ke sawah Itu kita sambut baik kan masyarakat Karena itu untuk pembangunan ekonomi kita Nah bukan untuk orang lain kan Ya betul Ya itu mungkin Iya luar biasa ya Dari Apa namanya kegiatan-kegiatan dari KNP Ini patut kita berikan apresiasi ya Dari Kepada KNP luar biasa Oke Pak Adin Ini Waktunya sudah habis Sebenarnya kami ingin berbincang Lebih luas lagi Tapi Ya kita tunggu Waktu-waktu yang Lebih panjang lagi Baik insya Allah Bagaimana Pak Adin Siap Masya Allah Terima kasih Pak Adin Oke sama-sama Terima kasih banyak ini Iya Oke Terima kasih atas segala Perhatiannya Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Jika Anda suka dengan video ini Silahkan Anda bagikan Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Untuk mendukung kami Dalam pembuatan Video-video selanjutnya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala